Ibunda mendiang Vina Dewi Sukaisih tak kuasa menahan tangis saat ia dan keluarganya bertemu dengan Hotman Paris pada Kamis 16 Mei 2024. Tangis Sukaisih pecah saat keluarganya menceritakan kasus pemerkosaan dan pembunuhan sang anak yang dilakukan segerombolan geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sukaisih sempat berkata lirih mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hotman lantaran sudah bersedia menjadi kuasa hukum keluarganya. Namun akhirnya ia tak sanggup membendung tangisnya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Herat, kepada netizen saya Indonesia yang sudah mau membantu, menaikkan lagi kasus ini, membantu saya. Usai mendengarkan cerita dari keluarga Vina dan menelpon pihak Polda, Jawa Barat, Hotman menemukan kejanggalan pada berita acara pemeriksaan atau BAP, kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni soal tiga pembunuh yang kini masih menjadi buron, tetapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Hotman lantas meminta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda, Jawa Barat, Ahmad Wiyagus untuk memerintahkan jejarannya melakukan penyidikan ulang terhadap tiga buron dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 silam. Pasalnya, pengacara kondang itu menduga ada pengaruh yang cukup besar dari aparat di Jawa Barat yang ingin agar tiga buron tidak ditemukan. Terima kasih telah menonton!